setelah dari Candi Arjuna kita mau ke Tawah Sikidang sekarang udah jam setengah lima enggak tahu nih masih buka apa enggak gimana nih kira-kira Juna tahu enggak tahu enggak tahu ya tapi jalannya masih apa enggak masih masih jauh enggak nih dari sini enggak oke kita berangkat setelah kawah Sikidang siap-siap masker ya udah dah jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bye selamat trip ke Dieng kali ini kita rencana nginepnya di Villa Bunga Homestay jalan ini adalah jalan dan alternatif ke villanya nah akhirnya sampai juga setelah perjalanan yang cukup panjang ini nggak bisa ya bu kuncinya tadi dicobain apa hadiah apa mobil satu mobil dua empat ya terdeh ini diangkat dulu kita masuk disini ada kolam ikan kan koi nggak boleh dikasih makan ya terus ada balkoni yang mengarah ke terminal view nya ruang tamu disini semua pakai parket dan ada karpetnya tapi tetap dingin kamar pertama dia ada kolam ikannya keren banget semua kamar ada kamar mandinya ya double bed kamar kedua dengan kamar mandi juga ini ada tata tertib dari Dieng Adventure ini adalah dapurnya ada meja makan sedikit kecil minibar ini buat kita minum nanti kalau abis kasih tahu aja ya katanya kompor dua tunggu mesin cuci nggak bisa dipakai halo 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 di sini ada apa Rupuk teh gula kopi dimana Hai cemilan itu nggak boleh ya Oh dari sini disimpen aja Oh di sini teh gula kopinya kopinya dikit gulanya banyak teh banyak Hai hari ini mau jalan nih hari pertama mau ke Candi Arjuna terus kawah Sikida kawah Sikida sama bantu retapan ya udah benar keburu ya sebelum sore ayo kita berangkat ayo 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 Villa bunga homestay sendiri letaknya ada di bagian belakangnya Candi Arjuna jadi masih di sekitaran kota Dieng untuk masuk ke pintu utamanya kita agak sedikit memutar ya tapi nggak begitu jauh kok kalau mau jalan kaki ke Candi Arjuna juga bisa lewat pintu belakang cuman agak sedikit capek ya melewati pusat kota kita tinggal belok kanan sudah sampai di kawasan wisata Candi Arjuna tapi hizik hidup mulut hidup 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 biar terlalu gil kalau tiket terusannya minggu depan gak mungkin ya kelamaan adek sama sesak gak boleh nerpangin drone jadi tadi gak jadi bodron hati-hati becek maka mau main kuda silahkan naik kuda seperti dipersilahkan ini candi arjuna cantik kan halamannya setelah dari candi arjuna kita mau ke kawasikidang sekarang udah jam setengah lima gak tau nih masih buka apa enggak gimana nih kira-kira juna tau enggak gak tau ya tapi jalannya masih apa enggak masih 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 jauh enggak nih dari sini enggak enggak oke kita berangkat kawasikidang siap-siap masker ya siap-siap masker ya siap-siap masker ya munduran 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 dong dan penuh-penuh tuh liat tuh pipanya pipa gas kita gagal ke kawasikidang tadi udah tutup jam sengah 5 padahal tiketnya udah punya dari yang tiketnya Candi Arjuna tapi tidak tertutup terus sekarang kita mau ke batu pandang ratapan angin itu udah di portal bukan ya kita lihat apakah masih buka atau enggak langsung belok ke kiri emang parkirnya di sini ya memang terlalu gerik maya nih latihan dulu disini ada tanaman sayur wah ada tempat istirahatnya besok lebih parah tapi jauh nanjak dong kan bukit buat sunrise 15.000 oh tadi 20 tapi tiketingnya dimana emang ini kayak kenyang-nyang ya banyak tempat cuci tangan ada emang terlalu bersemangat bisa tiket bisa tiket kita tiga loket jadi di bawah 5 tahun masih free ayo kita jalan jangan lari kak adek adek panik tuh Raffi masih kuat ayo kita butuh waktu karena ini enggak ada seberapanya si kunir stop istirahat stop ada tempat duduk istirahat dulu anak-anak lanjut pelan-pelan aja jangan lari-lari wah keren sekali viewnya dari sini masih ada lagi ya nanti kita datengin semuanya aja wuhh keren ayo mau ke situ batu pandang ratapan angin ini paling cantik kalau kalian datangin saat sore hari jadi jangan lupa masukin ke list kalian saat kedieng trip hari pertama kita selesai disini ikutin part selanjutnya ya terima kasih